Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang ma'azam Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan senantiasa menggunakan masker ketika keluar dari rumah Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi kelas 5, tema 2, subtema 2 Yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Bismillahirrohmanirrohim Nah, materi kita yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 Ayo kita lihat gambar terlebih dahulu Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, kakek Husin kesulitan bernafas Sehingga beliau perlu menyemprotkan obat dalam botol spray Obat itu disemprotkan ke tengkorokan sehingga beliau bisa kembali bernafas dengan sehat Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah mengapa kita mempelajari materi hari ini Yaitu pentingnya udara bersih bagi kesehatan Ternyata, apa yang dialami oleh kakek Husin berkaitan dengan bronkus beliau Marilah kita lihat kedua gambar tersebut Gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa bronkus seseorang mengalami kesakitan Sedangkan gambar sebelah kiri yaitu bronkus tersebut dalam keadaan normal Apa yang dialami oleh kakek Husin adalah penyakit asma Apa sih penyakit asma itu? Nah, penyakit asma adalah penyumbatan saluran penafasan yang disebabkan oleh alergi Penyumbatan saluran penafasan yang disebabkan oleh alergi ini Dapat terjadi pada keadaan udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau karena tekanan psikologis Hal-hal tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami penyakit asma Gejala awal penyakit asma yaitu sering batuk Terutama saat malam hari atau dini hari Yang kedua, sering mengalami sesak nafas Yang ketiga, ketika bernafas, sering sekali berbunyi Atau nafasnya berbunyi saat berhempus Yang keempat, rasa berat di dalam dada Yang kelima, dahaknya sulit keluar Setelah mengalami gejala awal, orang yang mengalami penyakit asma akan mengalami gejala berat Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa Keadaan gawat darurat ini harus segera diatasi Karena jika tidak akan menyebabkan seseorang meninggal dunia Apa saja keadaan berat itu? Yang pertama, serangan batuk semakin hebat Yang kedua, sesak nafas yang semakin berat Yang ketiga, nafasnya tersengal-sengal Yang keempat, gejala cyanosis Apa sih cyanosis itu? Kulit kebiruan di sekitar mulut Kelima, posisi tidurnya sangat sulit Posisi nyaman ketika tidur adalah posisi duduk Yang keenam, kesadarannya semakin menurun Itu tadi adalah 6 gejala penyakit asma Gejala berat Nah, apakah kalian sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh ibu? Jika sudah, yuk segera tulis dan persiapkan buku kalian Kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Sudah siap dengan pensil dan bukunya? Atau polpen dan bukunya? Jika sudah, kita mulai dengan ini pertanyaan pertama Apa itu penyakit asma? Atau apa itu penyebab penyakit asma? Tadi ada banyak sekali penyebab penyakit asma Kalian pasti ingatkan Yang kedua Apa yang terjadi pada organ penafasan penderita penyakit asma? Yang ketiga Apa gejala awal penyakit asma? Yang keempat Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ayo diingat-ingat Tadi ada 6 gejala lalu ya Yang kelima Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat Harus segera mendapat perawatan? Yang keenam Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang terakhir Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menerita penyakit asma? Jika ada Siapa saja mereka Silahkan kamu tulis Ibu harap Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini Keluarga kita dapat Senantiasa menjaga kebersihan sehingga terhindar dari penyakit asma Demikian paparan materi dari ibu Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua Jangan lupa Kumpulkan tugasnya kepada bapak ibu guru ya Marilah kita akhiri pertemuan hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh